Selamat datang di Saluran Cepat. Jangan lupa, sukai, berlangganan, komentari, dan bagikan. Inilah saya, kamu. Bagaimana aku dapat mencintai agamaku kalau aku tidak mengerti, tidak boleh memahaminya. Al-Quran terlalu suci, tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Di sini tidak ada orang yang mengerti bahasa Arab. Di sini, orang diajarkan membaca Al-Quran tetapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Sudah sejak lama Kartini memang merasa resah sebab tidak mampu mencintai Al-Quran. Ini disebabkan pada masa kecilnya, ia memiliki pengalaman tidak menyenangkan ketika belajar mengaji. Guru mengajinya pernah memarahi Kartini ketika menanyakan makna dari kata-kata Al-Quran yang diajarkan kepadanya. Kini, Kartini merindukan tafsir Al-Quran agar dapat dipelajari. Itulah sebabnya, Kartini merasa senang ketika suatu saat bertemu dengan Kiai Soleh Darat dalam suatu pengajian. Kala itu, Kartini sedang berkunjung ke rumah pamannya, Pangeran Aryo Hadi Ningrat, seorang bupati Demak. Di Demak waktu itu sedang berlangsung pengajian bulanan yang diadakan khusus untuk keluarga. Kartini ikut mendengarkan pengajian tersebut bersama Raden Ayu-Raden Ayu yang lain, dari balik hijab atau tabir. Pemberi materi pengajian adalah Kiai Haji Muhammad Soleh bin Umar, seorang ulama besar dari Darat, Semarang, atau yang lebih dikenal dengan nama Kiai Soleh Darat, karena berasal dari Darat. Materi pengajian yang disampaikan olehnya saat itu adalah tafsir Al-Fatihah yang merupakan Ummul Quran atau Induknya Al-Quran. Kartini tertarik pada materi yang disampaikan oleh Kiai Soleh Darat. Oleh karena itu, setelah selesai pengajian, Kartini memohon kepada pamannya agar bersedia menemaninya untuk menemui Kiai Soleh Darat. Kiai, perkenankanlah saya menanyakan, bagaimana hukumnya apabila orang yang berilmu, namun dia menyembunyikan ilmunya? Tanya Kartini setelah bertemu dengan Kiai Soleh Darat. Begitu mendengar pertanyaan Kartini yang diplomatis, Kiai Soleh Darat pun tertegun. Mengapa Raden Ajang bertanya demikian? Kiai Soleh Darat balik bertanya. Kiai, selama hidupku baru kali inilah aku mengerti makna dan arti surat pertama, dan Induk Al-Quran yang isinya begitu indah menggetarkan sanubariku. Maka bukan main rasa syukur hatiku kepada Allah. Namun aku heran tak habis-habisnya. Mengapa selama ini para ulama melarang keras penerjemahan dan penafsir Al-Quran ke dalam bahasa Jawa? Bukankah Al-Quran itu justru kitab pimpinan hidup bahagia dan sejahtera bagi manusia? Semenjak itu, Kiai Soleh Darat terkugah hatinya untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa. Bahkan di kemudian hari, ia dikenal sebagai pelopor penerjemahan Al-Quran berbahasa Jawa. Pada zaman itu, belum ada satu orang, Kiai pun yang berani menerjemahkan Al-Quran ke bahasa lain. Ketika Kartini menikah, Kiai Soleh Darat menghadiahkan kitab Fa'id Ar-Rahman yang isinya mengupas makna surat Al-Fatihah. Setelah mempelajari kitab pemberian Kiai Soleh Darat, Kartini pun memperoleh pencerahan. Karena dapat memahami secara mendalam kandungan surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, Kartini menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kiai Soleh Darat. Saya perlu menyampaikan rasa terima kasih yang dalam kepada Romo Kiai dan rasa syukur yang besar kepada Allah atas keberanian Romo atas keberanian Romo Kiai menerjemahkan surat Al-Fatihah ke dalam bahasa Jawa sehingga mudah dipahami dan dihayati oleh masyarakat awam seperti saya. Kiai lain tidak berani seperti itu. Sebab kata mereka, Al-Quran tidak boleh diterjemahkan ke bahasa lain. Sejak saat itu, Kartini mulai mempelajari Islam secara mendalam. Setelah mengenal Islam, sikap Kartini terhadap Barat mulai berubah. Ia yang tadinya mengira kalau masyarakat Eropa satu-satunya masyarakat yang paling baik ternyata terdapat banyak hal yang sama sekali tidak patut disebut sebagai peradaban di dalamnya. Kartini juga menentang praktik kristenisasi. Tidak hanya itu, Kartini juga ingin memperbaiki citra Islam. Moga-moga kami mendapat rahmat, dapat bekerja membuat umat agama lain memandang agama Islam patut disukai. Terima kasih telah menonton!